Shalom selamat pagi untuk kita semua Perkenalkan nama saya Dan Sinto Situoyang Judul pembahasan Pada pagi hari ini Adalah LNG White Dan Kitab Suci Seluraku yang kekasih Segerak umat Tuhan Menghargai kehidupan dan pelayanan LNG White LNG White meninggal Tahun 1915 Yang hidup dalam pelayanannya Diyakini oleh anggota Advent Memenuhi kriteria Seorang Nabi yang menulis secara luar biasa Satu topik yang menarik Minat orang yang mengenal LNG White adalah Ia yang telah menjadi Bahan perdebatan Jika bukan kontroversi Adalah hubungan tulisannya Dengan Alkitab Para pengagum dengan Baksud baik menyatakan Bahwa tulisannya Satu, setara dengan Kitab Suci Yang kedua Perpanjangan tangan Atau tambahan dari Alkitab Tiga Dapat digunakan sebagai doktrin Seluraku yang kekasih LNG White adalah seorang yang setia Mentaati kebenaran Alkitab Yang menggunakan Kitab Suci Sebagai landasan Dan ciri khas tulisan-tulisannya Fakta Bahwa Kitab Suci adalah dasar Inti Dan bagian penting Dari kehidupan LNG White Yang mendapat dukungan Dalam penyataan Saat berkutbah Dan mengutip ayat-ayat Dan halamannya Sejauh menyangkut LNG White Dan tulisannya Jika dibandingkan Dengan tambahan Tulisan LNG White Bukanlah tambahan Atau perluasan Dari Kitab Suci Melainkan Di uji Dari Alkitab Berkali-kali Dia berusaha Untuk memperjelas Bahwa tulisannya Adalah sekunder Dan di uji Oleh Kitab Suci Seluraku Sepanjang hidupnya LNG White Dengan tegas mendorong Untuk kembalikan kitab Dan membaca Serta menyerapnya Ia memohon Agar orang banyak Jangan melihat tulisannya Sebagai tambahan Kepada Alkitab LNG White Tidak pernah mengisyaratkan Bahwa Kitab Suci Dapat digantikan Oleh tulisannya-tulisannya Atau bahwa Tulisannya dapat berfungsi Setara dengan Kitab Suci LNG White juga Tidak percaya Bahwa Kitab Suci Dapat dipahami Sepenuhnya Hanya jika dilihat Melalui kacamata Tulisan-tulisannya Posisi LNG White Yang tidak dapat diubah Yang menyatakan Bahwa Kitab Suci Lebih tinggi Dari tulisan-tulisannya Berakhir Pada sifat panggilan Dan amanat Yang dia terima Dari Tuhan LNG White menegaskan Bahwa dalam panggilan Kepadanya Untuk melayani Tuhan mengatakan Kepadanya Pekerjaanmu Adalah untuk Menyampaikan Firmanku Dengan pena Dan suara Untuk menegur Perbuatan yang Tidak benar Dari firmanku Tulisan-tulisannya Dimaksudkan Untuk memainkan Peranan penting Dalam kehidupan Orang-orang Percaya Untuk menyeroti Dan meninggikan Kebenaran Kitab Suci Dan untuk Mengarahkan Orang kembali Kepada Alkitab Selanaku yang Kasih dalam Yesus Kristus Alkitab itu Adalah dasar Dari semua Pelajaran Kita harus Bisa Membaca Dengan cermat Dengan teliti Agar Alkitab Tulisan Yang di dalamnya itu Boleh kita gali Untuk Mendapatkan Permata Seperti emas Dan perak Sehingga Dengan demikian Tulisan-tulisan Di dalam Alkitab itu Dapat Menjadikan Kita Menjadi Orang-orang Kristen Yang bisa Menimba ilmu Untuk Mendapatkan Terajaan Surga Di kemudian hari Tuhan Memberkati kita Amin